Kita akan langsung menuju lokasi di mana Bapak Presiden Joko Widodo akan meresmikan LRT pada hari ini. Bapak dan Ibu tamu undangan yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang di stasiun LRT Cawang, Jakarta dalam acara peresmian kereta api ringan light rail transit terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Mengawali rangkaian acara kita pada pagi hari ini, mari kita dengarkan laporan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Bapak Budi Karya Sumadi. ...integrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Mengawali rangkaian acara kita pada pagi hari ini, mari kita dengarkan laporan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Bapak Budi Karya Sumadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, oh siah suna burayah, dan salam kebajikan. Ya, Ibu, pagi Presiden, Ibu Wuri Bagrohanim, Yang saya hormati pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para ibu dari Kuasa Kabinet Indonesia Maju PJ Gebru DKI Direksi Ibu Wemen dan hadirin sekalian pertama-tama puji syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Mesa bahwa kita bisa hadir dalam acara yang begitu membahagiakan ini yaitu peresmian LRT Jabodbek hadirin yang saya banggakan komitmen dan janji pemerintah kepada masyarakat hari ini menjadi hari yang bersejarah karena murah terentuasi light rail transit atau lintas raya terpadu LRT Indonesia akhirnya dapat diresmikan Alhamdulillah mencapai besar pembangunan di sektor terentuasi yang sejakin maju Bapak Ibu kalian yang saya hormati oleh karenanya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang telah memberikan inspirasi besar bagi angkutan publik perkotaan modern dan maju berkat kepemimpinan dan keberanian beliau setelah kita mulai MRT Mass Transit Mass Rapid Transit moda raya terpadu kini kita mengopresikan LRT Jabodebek lalu sebentar lagi kita akan menggunakan atau meresmikan kereta cepat antara Jakarta dan Bandung Bapak Presiden kami laporkan bahwa LRT Jabodebek adalah satu citra atau upaya kita untuk mencapai ramah lingkungan tetapi juga mengutamakan safety dan layanan yaitu sudah sudah terinkasi seberbagai moda transportasi lain di bukota dan sekitarnya yaitu KRL lalu BRT atau BIS lalu nanti sekarang juga sudah ada MRT dan juga Jatlingko hingga nantinya integrasi ini dapat juga mencapai Bandung kami harapkan konsep ini akan menjadi situ pola bagi pengembangan kota-kota di seluruh Indonesia Bapak Presiden dan hadir yang saya hormati LRT Jabodebek menjadi wujud modernisasi tramutasi publik dengan bertechnologi perkeretapian yang semakin mumpuni dan kita harus bangga karena ini dikerjakan para anak bangsa karena itu saya sampaikan terima kasih yang sebesarnya kepada Bapak Presiden kepada para pemimpin lembaga tinggi negara kepada khususnya Menteri Pak Minko Merinvest Pak Menseknek Mensekkap Kementerian Keuangan BUMN ada BUMN PT KAI PT Adik Karya PT INKA PT LEN PJ Gubernur DKI dan Gubernur Jawa Warat dan perguruan tinggi yang telah bekerjasama dan berjadak keras membangun dan memastikan LRT dapat beroperasi dengan baik oleh karanya kita harapkan operasi hari ini berjalan dengan selamat aman dan tak lupa kami harus terima kasih juga kepada konsultan para media para penggiat-penggiat seni dan juga penggiat-penggiat transportasi yang sudah memberikan dukungan pada kegiatan LRT saya ini Bapak Presiden dan hari ini yang kami hormati memikirkanlah beberapa hal yang dapat kami laporkan semoga Allah telah memberikan jalan yang baik kepada kita untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam mengabdikan diri pada bangsa dan negara terutama dalam penjelagaran pelayanan transportasi dan mohon perkenan Bapak Presiden untuk meresmikan peresmian LRT ini sekian terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hadirin yang kami hormati selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan prosesi tap kartu elektronik dan penanda tanganan perasasti sebagai tanda peresmian kereta apiringan atau light rail transit terintegrasi di wilayah Jakarta Bogor Depok dan Bekasi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera bagi kita semuanya Yang saya hormati Ketua dan Pimpinan Lembaga Ketinggian Negara para Menteri yang hadir Gubernur DKI Jakarta dan Wakup Jawa Barat Ibu-ibu kuasa yang saya hormati Bapak-Ibu sekalian kita tahu DKI Jakarta ini selalu masuk dalam 10 kota yang termacet di dunia kita selalu masuk sebagai 10 besar kota yang termacet di dunia setiap hari masuk 996 ribu kendaraan ke Jakarta setiap harinya oleh sebab itu macet polusi juga selalu ada di Jakarta oleh sebab itu kenapa dibangun MRT LRT KRL Transjakarta BRT Kereta Bandara agar masyarakat kita semua beralih dari transportasi pribadi ke transportasi masal memang tidak mudah sebagai contoh MRT meskipun setiap hari saya lihat penuh tetapi kapasitas yang kita inginkan setiap hari 180 ribu penumpang dan hari ini masih 80 ribu masih ada kapasitas yang belum penuh terisi dan hari ini Alhamdulillah LRT juga sudah siap dioperasikan baik yang dari Harjamukti di Cibubur dan dari Bekasi ke Jakarta sepanjang 41,2 kilometer dan menghabiskan anggaran 32,6 triliun rupiah kita harapkan masyarakat berbondong-bondong beralih ke LRT baik yang dari Cibubur dan sekitarnya maupun Bekasi dan sekitarnya sehingga kemacetan di jalan bisa kita hindari dan juga polusi bisa kita kurangi dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini saya resmikan kereta api ringan LRT terintegrasi di wilayah Jakarta Bogor Depok dan Bekasi terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh mohon berkenan Bapak Presiden untuk melakukan prosesi tep kartu elektronik pada Totem Sensor dilanjutkan dengan penanda tanganan Prasasti hadirin sekalian dengan telah diresmikannya LRT Jabodetabek resmi sudah dimulainya operasional RRT untuk melayani masyarakat wilayah Jakarta Bogor Depok dan Bekasi hadirin yang kami hormati dengan demikian selesai seluruh rangkaian acara peresmian kereta api ringan atau light rail transit terintegrasi di wilayah Jakarta Bogor Depok dan Bekasi selanjutnya Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara Terima kasih